Beliau mengingatkan jaga anak-anak dari narkoba Karena ini ada grandesan Yang memang ingin menghancurkan anak bangsa Melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan ini berulang-ulang hampir setiap malam beliau sampaikan Alhamdulillah Ternyata di Malang terbongkar Di Kabupaten Malang Apa namanya? Di daerah Sukun ya? Di daerah Malang Klojen Itu bahkan terbesar ya Terbesar Dan ini artinya perjuangan yang disampaikan oleh Abu Yama Magufron Ini sangat ada hasil Ada buahnya Hanya kamu-kamu saja sibuk dengan komentarnya Tidak pernah memperhatikan Coba Kira-kira andai kata ada orang yang lagi komentar Sebenarnya dia ini adalah terlibat Bagaimana itu perasaannya? Ketir itu Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT Pada malam hari ini saya akan membacakan salah satu hadis Baginda Rasulullah SAW Yang mana hadis ini adalah ancaman besar tantangan buat umat Nabi Muhammad Artinya ini bisa terjadi pada siapapun Walaupun masih ada kelompok-kelompok yang merasa kelompoknya lebih baik Kelompoknya ini lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya Tapi ancaman ini bisa terjadi kepada siapapun Mau itu kalangan para habaib Mau itu kalangan para kiai Mau itu kalangan para Gus Para Lora Para Ajengan, para Ustadz Termasuk kita semua Yang nonton, yang ngetik termasuk kita semua yang disini Ini ancaman yang sangat luar biasa Apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Ini ancaman besar Makanya sebelum saya terjemahkan Sering kita dengar ada fatwa Abu Yama Maghufron Kalau ada seorang ulama kiai ataupun habib Yang benar-benar menjalankan jejak perjuangan Rasulullah Artinya tidaklah mungkin Terjadi perpecahan yang sedemikian rupa secara konflik horizontal Kan begitu Bahkan kata Abu Yaa saya akan berguruk lagi Kalau ada orang yang benar-benar jujur Benar akur Atau melaksanakan itiba' bi-sunati Rasulullah Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ya ti'alan nasi zamanun Suatu saat akan datang masa Dimana Himmatuhum butunuhum Masa tersebut yang menjadi perhatian sangat besarnya Bagi manusia itu adalah butunuhum Kepentingan perutnya Saya ulangi Himmatuhum butunuhum Perhatiannya itu adalah perutnya Apa maksudnya himmatuhum butunuhum Bisa jadi kepentingan agama untuk Mengekspolitasi kekayaan Bisa jadi ketika mempunyai Nasab yang bagus Karena turunan kiai Turunan ajengan Atau turunan siapa saja yang menurut Keterangan orang banyak adalah orang yang mulia Kemudian kebanggaan tersebut Itu menjadi himmatuhum butunuhum Menjadi kepentingan perutnya Ini na'udzubillahimindah Apalagi kalau kepentingan agama Wasyarafuhum mata'uhum Dan yang menjadi kebanggaan manusia Di akhir zaman nanti itu adalah Mata'uhum Harta benda Kita ngeri juga kalau istilahnya Sampai terjadi apa yang menimpa Diri kita sesuai dengan yang disabdakan oleh kanjeng Nabi Wa qiblatuhum nisa'uhum Bahkan yang menjadi kiblatnya Yang menjadi arah kiblatnya adalah para wanita Atau wani Wanita Wa dinuhum darohimuhum Wa dananiruhum Bahkan Agamanya itu adalah Uang dinar dan dirham Nah ini gak sedikit nih Ini sebenarnya kalau kita pahamkan Ya kena Kita-kita kena semua Maka saya tidak sepakat ya Ketika ada orang yang mengatakan Kiai-kiai Mencari kepentingan dunia Atas nama agama Sebenarnya Jangan hanya kiai yang disebut Saya sampaikan Ya kiai Ya ulama Ya habib Ya siapapun Kalau himmatuhum Tetap Ini adalah ancaman Tetap Bahaya Siapapun itu Makanya kita tetap doakan mudah-mudahan Semuanya mengikuti jejak Baginda Rasulullah S.A.W Ula'ika syarrul khalqi Dan mereka-mereka itulah Adalah seburuk-buruknya makhluk Ini Udah syarrul khalqi Ini berarti tidak ada yang lebih buruk Daripada mereka-mereka itulah Lakholakol Lakholakolahum Indallah Bahkan mereka Tidak akan pernah mendapat bagian Di sisi Allah Na'udzubillahimin Dalik Nah Ancaman ini Berlaku untuk siapapun Pemirsa Ya para netizen ya Untuk anda yang nulis Di kolom komentar Berlaku Buat saya yang ngomong Berlaku Buat siapa saja Yang mendengarkan Berlaku Bahkan sekalipun itu Bagi kalangan Orang yang berilmu Orang yang mempunyai nasab Bagus Berlaku hal ini Gitu ya Ya kita harus Apa namanya Objektif lah Dalam hal ini Karena kan ada juga Ketika orang-orang Istilahnya Sampai berani Apa namanya Menghinakan Kiai-kiai Bagi saya Dalam hal ini Ada juga yang menyampaikan Begini kalimatnya Dari oknum itu Menyampaikan seperti Syirarul ulama Alladina yatunal umaro Seburuk-buruknya Ulama itu adalah Orang yang mendatangi Pemerintah Ada yang menyampaikan Begitu kan Tapi kita balik lagi Ketika ada ulama Yang mendatangi Perintah Atau pemerintah Dan kebutuhannya adalah Untuk memperbaiki Pemerintahan Itu malah bagus Artinya Sekalipun Andai kata Nih kita cerita Ada ulamanya Tidak Mendatangi Pemerintah Pemerintah yang datang Kepada ulama Yang kemudian Dengan sebab Pemerintah datang Kepada ulama Akhirnya Ulamanya terbuai Ya sama saja Makanya Di dalam hadis ini Disampaikan oleh Kanjeng Nabi Yang paling bahaya Nanti dahir zaman itu Yang menimpa Umat manusia Ketika Himmatuhum Butunuhum Wasyarapuhum Matahuhum Waqiblatuhum Nisauhum Wadinuhum Tarahimuhum Wadananirhum Ula'ika syarrul khalqi Kata Kanjeng Nabi Nah maka Kalau sudah disampaikan Narasi seperti ini Tidak ada Kepentingan Kemuliaan Seseorang Kemudian Akan membela Dari karakter Sifat Tapi hati yang terjadi Seperti Tidak bisa Siapapun itu Makanya betul Kita kembali lagi Pentingnya Kita memperbaiki Diri dengan Amal Amal Kebaikan Dengan Ketakwaan Dan keimanan Yang betul-betul Ini yang perlu Ditingkatkan Makanya di dalam Khutbah Jumat Kita sering lihat Kenapa di dalam Khutbah Jumat itu Ada Wasyat Takwa Lagi-lagi Wasyat Takwa Dan wasyat Yang disampaikan Khotib Kepada Para Jumat Ini bukan Hanya bagi orang Yang tidak punya Nasab Saja Semua Yang punya Nasab Bagus Itu diberikan Wasyat Takwa Karena kembali lagi Inna akramakum Indallahi Adqakum Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah SWT Kan berfirman Begini Yang artinya Janganlah Sekali-kali Hidup di dunia Memperdayakan Kamu Dan janganlah Pula Penipu Atau Syaitan Memperdayakan Kamu Dalam Mentaati Allah Nah ini Masalah Tipu daya Ini luar biasa Bisa jadi Tipu daya Ini Terjadi Pada diri Kita Jangan kira Dan ayat ini Khitobnya ini Untuk siapapun Ayat ini Disampaikan Untuk siapapun Baik itu Yang punya Garis keturunan Kepada baginda Rasul Ataupun tidak Tetap Ayat ini Menjadi Warning Buat kita Semu Semua Maka harusnya Sudah tidak ada lagi Pembelaan Pembelaan Dikarenakan Ada sesuatu Dan kelompok ini Lebih baik Tidak Tetap Semua Insan itu Sama Di hadapan Allah Yang menjadi ketentuan Adalah iman Dan takwanya Gitu Betul 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 Makanya harus Hati 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 Terus kemudian Yang ingin saya sampaikan Di dalam Live streaming Abu Yama Magufron ini Seringkali Mengingatkan Bahkan Tanpa Disadari Para netizen Ini Mempertulis Sendiri Beliau Mengingatkan Jaga Anak-anak Dari Narkoba Karena ini Ada Grandesan Yang memang Ingin Menghancurkan Anak Bangsa Melalui Orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Dan ini Berulang-ulang Hampir setiap malam Beliau sampaikan Alhamdulillah Ternyata Di Malang Terbongkar Di Kabupaten Malang Ya Apa namanya Di daerah Sukun Ya Apa daerah mana Klojen Itu bahkan Terbesar Terbesar Dan ini Artinya Perjuangan Yang disampaikan Oleh Abu Yama Magufron Ini sangat Ada hasil Ada buahnya Hanya Kamu-kamu saja Sibuk dengan Komentarnya Tidak pernah Memperhatikan Coba Kira-kira Andai kata Ada orang Yang lagi komentar Sebenarnya Dia ini adalah Terlibat Bagaimana itu Perasaannya Ketir itu Dan jangan Disalahkan Ketika Pondok Pesantren Unik Bahkan Abu Yama Magufron Dengan tegasnya Hati-hati Karena ini Sudah Didesain sedemikian Rupa Untuk menghancurkan Anak bangsa Melalui Radikalisme Melalui Narkoba Dan lain sebagainya Wajar Karena Abu Yama Magufron Punya syahadah Dari BNN 2009 2009 Waktu itu Bahkan Ustadz Ibron Ikut pada waktu itu Saya juga ikut Dan ini Akan mengancam Keselamatan Anak bangsa Itu menjadi catatan Cuman banyak orang Yang gak sadar Yang namanya orang itu Kalau sudah Buta Hatinya Ya begitu itu Ada yang bagus Gak akan diambil Karena sudah Tertanam Yang dilihat Yang didengarnya Adalah keburu Keburukan Tapi ya tidak apa Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Dan Allah berikan Selamat Dan ini Efeknya sangat besar Coba tinggal diperhatikan Satu persatu Yang pernah disampaikan oleh Abu Yama Magufron ini Dari mulai yang Mengancam Bangsa Radikalisme Kemudian Narkoba Dan lain sebagainya Ini akan terbongkar Pasti Tinggal ditunggu aja Dan untuk memahami hal ini Tidak harus pakai Ilmu-ilmu Kesaktian Karena sekarang Zaman digital Sekarang itu Jadi yang disampaikan oleh Abu Yama Magufron Ya tersebar Mungkin pada waktu itu Pemerintah juga mendengar Ikut bangkit Bahkan Ada sebenarnya Rahasia yang sangat besar Gus Cuman belum dibuka oleh Abu Yama Magufron Ya mudah-mudahan Nanti sabar aja Orang-orang yang lagi menunggu ya Tapi Dalam hal ini tetap Kita tidak terlepas Dari untuk Menjaga integritas Negara kesatuan Republik Indonesia Tetap Yang kita Sampaikan ini Dan tidak ada Sedikit pun Kebencian kepada Siapa Siapapun Nah itu saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh Baginda Rasul tadi Jangan sampai Menimpa diri Diri kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh